Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di my channel Aya Rikam Pada video kali ini sedikit berbeda dari video sebelumnya ya teman-teman Kalau pada video sebelum-sebelumnya aku suka bikin bulat jurnal Kali ini aku akan kasih lihat ke teman-teman semua yang kurang cocok dengan bulat jurnal Yaitu adalah planner Tidak berbeda jauh dengan bulat jurnal Kalau bulat jurnal kita bisa isi apa aja sesuai dengan kemauan kita Tapi kalau planner dia itu sudah ada templatenya Jadi memudahkan kita untuk tidak usah menggambar lagi Dan kita siap untuk mengisinya aja Planner ini bentuknya lebih kecil dari bulat jurnal Dan emang sengaja aku pilih yang bentuknya lebih kecil Karena biar dia ringkes dan enak untuk dibawa kemana-mana Dan ini cocok banget buat kalian yang gak suka bulat jurnal Dan buat kalian yang minimalis Planner ini memiliki panjang 19 cm Dan lebarnya 9 cm Bener-bener mungil dan kalau dibawa kemana-mana gak akan makan tempat Bener gak teman-teman Dan untuk isinya dia itu udah lengkap ya teman-teman Udah ada future log, udah ada calendar page Bahkan untuk weekly spreadnya pun sudah ada untuk 1 tahun ke depan So gak ada kata terlambat ya untuk memulai planner kita di tahun ini Nah kali ini aku akan kasih lihat ke teman-teman semua Gimana caraku untuk mengisi planner ini Kita lihat yuk Aku cuma mau pakai washi tape, stiker, dan pulpen Let's get start Sampai jumpa Next ke halaman weekly plan Jadi disini adalah halaman untuk menulis planning kita untuk 1 minggu ke depan Ini adalah contoh weekly plan ku pada minggu pertama bulan Februari Sampai jumpa Sampai jumpa Dan ini contohnya ketika udah jadi Simple banget kan Nah pada video kali ini Sampai disini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian suka sama video ini Dan sampai ketemu pada video berikutnya Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa